Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Anda rasakan. Anda sedang tertipu kalau itu yang Anda pandang. Anda sedang tertipu kalau itu yang Anda kira. Terlihat mereka sedang tertawa. Terlihat mereka sedang bahagia. Terlihat mereka sedang pesta. Terlihat mereka sedang ceria luar biasa. Namun cerianya di atas maksiat. Jangan pernah syaitan salah menilai, kita membuat kita menilai mereka sedang bahagia. Karena tidak akan mungkin itu memberikan kebahagiaan apapun. Kalau itu memberikan kebahagiaan berarti Allah salah dalam firman-firmannya. Berarti Rasulullah salah dalam hadis-hadisnya. Jangan kita memandang sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah sampaikan. Allah mengatakan yang berada di atas kesesatan, yang berada di atas jalan yang bukan ketaatan, berada dalam kesempitan. Maka yang harus kita yakini ketika mereka tertawa di atas maksiat, ketika mereka ceria di atas maksiat, ketika mereka pesta di atas maksiat, justru karena mereka menderita mereka pesta. Hidupnya tidak nyaman, maka dia cari kenyamanan di balik pestanya. Hidup mereka tidak nyaman, sehingga mereka cari kenyamanan di balik tawa dan candanya. Sementara orang yang menderita tidak mencari kedamaian di balik itu. Dia mencari kedamaian di balik munajatnya kepada Allah s.w.t. Dia mencari kedamaian di balik zikir lisannya dan zikir anggota tubuhnya kepada Allah s.w.t. Dia mencari kedamaian di balik melantunkan ayat-ayat Allah s.w.t. Dia mencari kedamaian dalam menyantuni anak fakir miskin, bersodaqah, membangun rumah-rumah Allah s.w.t. Membangun sekolah-sekolah Islam tempat orang menuntun ilmu. Di sini mereka akan mencari kedamaian dan ketentraman. Akan tapi mereka yang mencarinya di balik tawa dan canda dan atas maksiat, mereka justru karena kehilangan, kebahagiaan maka mereka mengadakan acara itu untuk menjaga ketenangan dan ketentraman yang mereka tidak dapatkan. Dan semakin rajin mereka berbuat maksiat, maka semakin rajau, jauh mereka daripada kebahagiaan dan ketentraman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul hizzati wal jalalah. Menjadikan kita hamba-hambanya yang belajar ilmu agama Allah. Dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan insya Allah, insya Allah pasti orang yang menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Rabbul hizzati wal jalalah. Allah tidak akan ingkar janji bahwa Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya. Ketika ketenangan dan ketentraman itu turun, maka ketika itulah seorang hamba akan menjadi hamba yang bahagia hidup di permukaan bumi. Terima kasih. Terima kasih.